Bab 531 reaksi orang tuanya melihat klan monster saat pertama kali. Di dunia kecil Vernon, lantai 9 kuil Mighty Warrior, gubuk Agamotto sedikit berkelip dan 3 sosok keluar dari dalam. Aku akhirnya pergi ke dunia ajaib. Aku sudah berlatih di gubuk Agamotto dan aku hampir mati bosan. Pria paruh baya di antara ketiganya meregangkan pinggangnya dan berkata dengan mata berbinar. Kita akan pergi ke dunia kaisar sekarang. Tempat itu tidak sedamai bumi, jangan membuat masalah untuk putramu. Wanita paruh baya di sampingnya memberinya tatapan kosong dan memberi peringatan. Jangan khawatir, kamu sudah bilang 3 kali, aku mengingatnya. Kamu pikir aku ribet, aku cuma bilang 3 kali. Aku bahkan akan bilang 30 kali, yang penting kamu tidak lupa. Baiklah, baiklah. Kamu bilang, aku dengar. Mereka yang keluar dari gubuk Agamotto tentu saja adalah 3 anggota keluarga Vernon. Ayahnya, Marvin, dan ibunya, Eira, dengan tegas memilih masuk gubuk Agamotto setelah Vernon meninggalkan bumi. Pasti tidak mudah bagi putranya sendirian di dunia ajaib. Setelah kedua orang tua mengetahui bahwa mereka punya bakat yang baik, mereka ingin melakukan yang terbaik untuk berlatih keras dan membantu putra mereka sebanyak yang mereka bisa. Kasih sayang mereka memang tak mengenal batas. Itulah orang tua. Vernon memandang kedua orang tuanya yang terus bertengkar, tapi tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka. Tingkat perselisihan ini bisa dianggap sebagai bumbu dalam hubungan mereka berdua, tambahkan sedikit setiap hari dan jalani hidup bahagia. Dia menemukan kedua orang tuanya di gubuk Agamotto dan dia cuma ingin mengeluarkan ayahnya. Ibunya pasti khawatir dan dia ingin keluar bersamanya. Vernon berpikir, karena dia ada di klan Nagabraja, tempat itu dianggap sangat aman, jadi dia harus keluar. Dia tidak memberi tahu kedua orang tuanya segalanya. Itu karena dia merasa tidak perlu dan dia takut orang tuanya akan tahu terlalu banyak, dia khawatir mereka kenapa-kenapa. Setelah mengembangkan Agamotto dan kekuatan ruang di dunia kecil, dia berani mengatakan bahwa di dunia kaisar, selama dia tidak bertemu dengan beberapa eksistensi setingkat tetua pedra dan kaisar api pada saat yang sama, dia yakin bisa melarikan diri. Nah, siapa yang akan kita bantu sekarang? Kamu tidak peduli dengan orang suci. Aku membaca bahwa orang suci tidak berakhir dengan baik dalam novel-novel itu dan ada banyak ulasan buruk dalam resensi buku. Ayahnya mengingat sesuatu. Vernon, dia memutar matanya. Ayah, novel adalah novel. Bagaimana bisa ada banyak orang suci dalam kenyataan? Bahkan dunia kaisar juga sama. Orang-orang di sini mirip dengan yang ada di bumi kita dan kebanyakan dari mereka egois. Tidak ada kepentingan mutlak dan tidak ada yang akan ketinggalan membantu seseorang tanpa alasan, kata Vernon. Marvin, jangan khawatir tentang putramu. Bukankah putra kita sudah belajar sejak dia masih kecil dan kamu sudah melihatnya menderita dalam menangani berbagai hal? Benar, putra kita bukan pecundang. Lelaki tua itu setuju dengan kalimat ini. Vernon, ayah tersayang, ibu tersayang, sudah cukup. Dia pandai belajar sejak dia masih kecil. Sejak kapan dia menjadi seburuk yang dia katakan? Vernon menoleh dengan tatapan bertanya. Orang tuanya menanggapi dengan pandangan tidak setuju. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Vernon memimpin kedua tetua itu menjauh dari kuil Mighty Warrior dan datang ke kolam naga. Baru saja muncul, ayah dan ibunya gemetar, cakra dunia sekitar serta esensi segala sesuatu mulai mengalir ke tubuh mereka secara terus-menerus. Ini adalah fenomena yang relatif. Normal, kedua orang tuanya lahir dan besar di bumi, mereka berlatih terus-menerus di gubuk Agamotto selama bertahun-tahun, mereka punya bakat terbaik dan sumber daya yang tersedia tak terhitung jumlahnya. Ini membuat pelatihan kedua tetua meningkat pesat, seolah-olah mengendarai roket, mereka telah mencapai alam hidup mati. Ibu tidak terlalu jauh dari alam avatar sempurna. Tiba-tiba, tiga sosok berdiri di depan ketiganya dan memberi hormat, hormat pada ayah leluhur, ibu leluhur. Situasi mendadak ini mengejutkan orang tua Vernon. Meski mereka menjabat sebagai manajemen tingkat tinggi untuk sementara waktu di zaman kegelapan bumi, mereka belum pernah melihat situasi seperti itu. Ini adalah hadiah yang sangat besar ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Soalnya, ketiga orang yang memberi hormat itu sepertinya sudah cukup tua, setidaknya seperti kakek dan nenek. Kedua orang ua Vernon sudah berlatih sampai alam hidup mati dan mereka kurang lebih dapat mengamati kekuatan satu sama lain melalui cakra mereka. Dan kekuatan ketiga lelaki tua yang memberi hormat di depan mereka benar-benar tak terduga dan mereka tidak bisa dibandingkan. Tolong cepat bangun, jangan seperti ini. Marvin bergegas maju membantu mereka bertiga berdiri. Dalam konsep tradisional mereka, apapun status orang yang lebih tua, mereka tidak harus melakukan etiket seperti itu kepada generasi muda. Sudah lama, tapi Marvin menggunakan semua kekuatannya, bahkan jika dia menghabiskan semua kekuatannya, dia tidak bisa membuat mereka bertiga berdiri. Sialan, ketiganya, tidak diragukan lagi adalah master. Kalian bertiga, kalau terus seperti ini, kami akan kembali, kata Eira dengan cepat begitu matanya berputar. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Eira, ketiga naga beraja dengan cepat berdiri. Ayah leluhur, ibu leluhur, tolong jangan tersinggung. Ini adalah etiket tertinggi kami untuk tamu yang paling kami hormati, kata tetua Pedra dengan senyum di wajah tuanya. Betul, kalau kalian berdua kaget, kami mohon maaf. Kepala klan dan tetua agung mengiakan. Marvin dan Eira dibuat sangat tidak nyaman dengan sikap ketiga lelaki tua itu dan bagaimana mereka dipanggil. Ayah leluhur, ibu leluhur, ini sangat canggung. Mereka penuh dengan rencana dan mereka belum berumur seratus tahun. Setelah munculnya zaman kegelapan bumi dan munculnya cakra segala sesuatu, meski kelompok umurnya jauh lebih lama dari zaman damai. Tapi selalu terasa aneh dipanggil ayah leluhur dan ibu leluhur oleh ketiga lelaki tua itu. Bisakah kalian berhenti memanggil ayah leluhur dan ibu leluhur? Eira mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu panggil, kakek, nenek, bagaimana menurutmu? Tetua Pedra bertanya dengan serius. Mereka berdua, orang tua ini sengaja melakukannya. Saat ini, Vernon yang terkikik di sebelahnya akhirnya berdiri. Oke, oke, jangan saling memberi hormat. Perkenalkan, mereka adalah orang tuaku. Mereka berdua adalah tetua agung, ketua klan dan tetua tertinggi dari klan Naga Braja. Vernon memperkenalkan kedua belah pihak satu sama lain. Naga Braja, Nah, maksudmu mereka bukan manusia, tapi klan monster? Mata ayahnya berkedip dan dia bertanya melalui telepati. Sebagai penduduk bumi asli, ini pertama kalinya dia melihat klan monster dalam bentuk manusia, dia sangat terkejut. Ketika sang ibu mendengar kata-kata itu, dia pun menatap ketiga Naga Braja dengan mata menyala-nyala. Dia sangat tertarik dengan makhluk baru ini. Ya, mereka dari klan Naga Braja dan tiga orang di depan kita adalah trio pemimpin klan. Aku tidak sengaja dikira leluhur oleh mereka, makanya mereka memanggilmu begitu. Tapi jangan khawatir, itu kesalahan, tapi sebenarnya ada alasannya, jenis yang tidak akan terungkap. Vernon menceritakan sedikit tentang darah emperor melalui proyeksi pikiran. Baru pada saat itulah kedua orang tuanya mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Di sisi lain, mata yang sangat baru dari kedua orang itu membuat ketiga pemimpin Naga Braja gemetar ketakutan. Apa yang terjadi? Apa mereka melakukan kesalahan? Kenapa orang tua leluhur dan leluhur memandang mereka dengan tatapan aneh? Bab 532 sudah tua tapi masih jago. Ngomong-ngomong, nak, ketiga Naga Braja di depanmu tidak terlalu mudah, kan? Tanya ayah melalui telepati. Aku belum bertanya, tapi setidaknya semuanya lebih dari 30 ribu tahun. Vernon memperkirakan, ketika kedua orang tuanya mendengar jawaban ini, meski dia melebih-lebihkan, mereka masih terkejut. 30 ribu tahun, barang antik yang telah hidup selama 30 ribu tahun, dunia ajaib ini sangat menakjubkan. Tetua agung, kemarilah, ayahku akan membantumu melihat kekuatan kutukan di tubuhmu sekarang. Vernon mengabaikan keterkejutan para tetua dan memanggil tetua agung kepadanya. Baik, tuan leluhur. Mendengar itu, tetua agung segera berdiri tanpa ragu. Dia percaya sepenuhnya pada tuan leluhur. Ayah, ikuti saja cara yang kukatakan tadi, rasakan kekuatan kutukan di tubuhnya, lalu coba hapus, kata Vernon. Dia sudah menyampaikan dasar-dasarnya melalui ilmu kesadaran ketika dia bertemu orang tuanya. Yah, aku mengerti. Pria tua itu mengangguk sebagai jawaban. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu maju dua langkah dan berdiri di depan tetua agung beraja. Tetua agung, ini pertama kalinya aku membantu orang lain dengan cara ini. Mohon maafkan aku kalau nanti aku menyinggung perasaanmu. Marvin berkata dengan sopan kepada tetua agung. Bagaimanapun, dia adalah lelaki tua yang telah hidup puluhan ribu tahun, jadi dia harus sopan. Ayah leluhur, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Klan naga beraja kami punya kulit dan daging yang tebal. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu bisa menghapus kekuatan kutukan itu, aku akan menanggung sesakit apapun rasanya. Kata tetua agung, kekuatan kutukan ini sudah menjangkiti dan menyiksa mereka selama puluhan ribu tahun. Kini klan beraja sedang dalam masalah dan putus asa. Kalau bukan karena tuan leluhur, mereka bahkan tidak akan melihat harapan. Sekarang ini hanya satu langkah lagi dan mereka akan terlepas dari derita itu. Sudah, itu saja. Oke, omong-omong, tetua agung, kalau masalah ini berhasil diselesaikan, aku punya permintaan yang tulus. Kata lelaki tua itu ragu-ragu. Vernon dan ibunya tidak bisa menahan rasa penasaran ketika mereka mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Kenapa ayahnya masih mengobrol, tolong jangan ragu, apa ini? Ibu dan anak itu saling memandang, tapi mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan sang ayah. Ayah leluhur, jangan khawatir. Mau berhasil atau tidak, kalau aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolaknya. Tetua agung bahkan tidak menanyakan apa permintaan itu dan langsung menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu, kita sepakat. Pria tua itu tersenyum dan tidak menyebutkan permintaan itu. Aku siap. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius dan kekuatan esensi mulai melonjak di tubuhnya. Ayah leluhur, tolong, jawab tetua agung. Ayah Vernon meletakkan satu tangan di bahu tetua agung dan kekuatan abu-abu gelap bergegas keluar. Klik-klik-klik. Dalam sekejap, ada semburan warna aneh pada tetua agung. Kekuatan abu-abu gelap lelaki tua itu seperti pisau bergerigi, membagi kekuatan kutukan dari noda busuk jauh di dalam darah. Pada saat yang sama, itu juga memancarkan semacam pesona dan kecemerlangan yang menyerap semua kekuatan kutukan yang telah dipisahkan. Vernon tidak diam saja di sampingnya, dia sudah bersiap sejak ayahnya mulai. Ilmu kesadaran telah merambah ke dalamnya. Dia tidak mau membantu dan terus menatap ayahnya. Begitu sesuatu terjadi, dia akan segera bertindak untuk memisahkan keduanya. Tetua agung bisa mati, tapi tidak akan terjadi apa-apa pada ayahnya. Ini eksentrik. Vernon sangat semangat. Aneh kalau dipikirkan, entah ini karena esensi atau bukan, tapi Vernon menyadari bahwa bagian yang menyerap kekuatan kutukan dibersihkan oleh ayahnya dan kekuatan kutukan tidak akan muncul lagi. Apalagi sisa kekuatan kutukan di tubuh tetua agung mulai kabur seperti tikus melihat kucing. Ini agak lucu. Kalau itu adalah metafora, itu seperti tikus dewasa yang dikejar oleh anak kucing. Itulah penindasan pada tingkat yang sama, pengekangan alami. Sepertinya, meski kekuatan kutukan di tubuh tetua agung sudah sangat hebat dan mengerikan, masih jauh dari cukup untuk menghadapi kekuatan kutukan ayah Vernon. Ayahnya terus menghapus kekuatan kutukan itu hingga dia sudah setengah jalan. Kekuatan kutukan yang keluar diri dari tubuh tetua agung tampaknya telah mengambil beberapa keputusan penting. Saat mereka melarikan diri, mereka diam-diam memadat menjadi kekuatan yang lebih gelap. Tepat ketika lelaki tua itu ingin menangkap mereka semua dan membasmi mereka sepenuhnya dan mendaur ulangnya. Tiba-tiba mereka berubah. Kekuatan kutukan yang tersisa di tubuh tetua agung tiba-tiba berubah menjadi duri tajam menghindari kekuatan pengejaran ayah Vernon di sudut yang sulit. Kemudian ia pergi ke hulu dan langsung menempel di lengan orang tua itu. Segera setelah itu, kekuatan itu mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Vernon terkejut. Dia tidak menyangka kutukan itu bereaksi begitu cepat, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat saat Vernon hendak menggunakan kekuatan Agamotto untuk membekukan semua kekuatan yang ada di diri mereka berdua. Ayahnya bicara. Nak, jangan bergerak. Aku sudah lama menunggunya untuk melawan. Mata ayahnya menyala dan dia berkata dengan percaya diri. Ini. Vernon sedikit terkejut. Apa ayahnya mengharapkan ini terjadi? Setelah ragu sejenak, Vernon berhenti bergerak. Dia mengenal ayahnya dengan baik. Dia mengatakan hal itu dengan ekspresi yang serius dan bersungguh-sungguh. Seperti yang diharapkan. Seketika semua kekuatan terkutuk yang tersisa di tubuh tetua agung menyerbu tubuh ayah Vernon. Teknik kutukan yang hebat, kalau kamu berani meremehkanku, aku akan memusnahkanmu. Ayahnya mendengus dingin dan langsung mengaktifkan teknik rahasia. Langsung. Penyergapan dari semua sisi, kekuatan kutukan yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari segala arah. Dia dikepung oleh kekuatan kutukan yang menyerangnya dan mulai melahap, serta mengikis tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak bisa menolak. Ini adalah jebakan yang dirancang dengan baik. Dia masuk, dia juga akan hancur. Vernon berkedip cepat. Apa benar ini ayahnya? Sudah tua tapi masih jago juga. Tak disangka, ayah sudah berkembang hingga sekuat ini. Dia masih meremehkannya dan hampir menawarkan bantuan. Ayahnya tidak mungkin berpura-pura. Namun, beberapa hal tidak akan pernah berjalan mulus. Tepat ketika ayahnya menyingkirkan kutukan yang menyerang. Klik, klik. Retakan muncul samar-samar roh dan tubuh lelaki tua itu. Retakan itu mulai membesar secara perlahan. Gawat. Vernon mendengus diam-diam. Tanpa ragu, dia langsung mengangkat ayahnya dan melompat ke kolam naga di sampingnya. Tetua Pedra, pinjam kolam naga lagi. Bab 533 klanku akhirnya akan bebas. Vernon mengabaikan dua hal. Salah satunya adalah melebih-lebihkan kekuatan fisik ayahnya. Dan kedua adalah menyepelekan kekuatan kutukan yang ada di klan naga beraja. Meski tingkat pelatihan ayahnya sudah mencapai tahap akhir alam hidup mati. Tapi dari awal hingga akhir, tidak ada kebetulan yang nyata. Sumber daya yang dia tinggalkan untuk ayahnya bagus untuk memperkuat tubuhnya ke puncak kondisinya saat ini. Adapun kekuatan fisiknya sendiri, itu dicapai setelah beberapa terobosan peluang, menembus batas berkali-kali dan menantang dirinya berkali-kali. Baginya, meski kekuatan kutukan masuk ke dalam tubuh, yang hilang sebanyak yang diterima. Tapi untuk ayahnya, energi yang terkandung dalam kekuatan kutukan keluarga naga beraja terlalu besar dan itu tidak dapat ditanggung oleh lelaki tua itu sekarang. Untung sekarang mereka ada di sebelah kolam naga. Bukankah ini kesempatan untuk ayahnya? Ketika Vernon dan ayahnya memasuki kolam naga, tetua Pedra berbicara. Tuan leluhur, energi di kolam naga sangat ganas dan tidak ada ras manusia yang pernah memasukinya. Harap berhati-hati, Tuan leluhur dan ayah leluhur, tetua Pedra berteriak dengan tergesa-gesa. Bahkan anggota klan naga beraja dibatasi masuk hanya pada saat mereka memasuki usia dewasa. Mereka takut naga beraja muda tidak akan mampu menahan kekuatan dahsyat di kolam naga. Dan ketika dia bertemu dengan ayah Tuan leluhur, dia langsung tahu bahwa ayah leluhur adalah ras manusia murni. Kekuatan fisiknya jauh lebih buruk daripada naga beraja muda. Dia masuk kolam naga dengan gegabuh, jangan sampai terjadi apa-apa. Jangan khawatir, tetua Pedra, semuanya akan baik-baik saja denganku, jawab Vernon dengan percaya diri. Dia sendiri tidak tahu apa kolam naga ini akan berpengaruh pada ayahnya. Vernon cuma ingin mengatakan, asal ada dia, ini pasti akan berhasil. Kolam naga yang awalnya sepi, langsung mulai mendidih setelah keduanya masuk. Energi yang kuat dan kekuatan aturan di kolam berkumpul menuju mereka berdua. Begitu Vernon berpikir, tubuhnya menghasilkan kekuatan penyerapan yang sangat besar. Tiba-tiba, semua energi yang terkumpul di sekitar mereka berdua tersedot ke tubuhnya. Ayahnya menyerap semua energi itu. Kaca, kaca, tubuh dan jiwa lelaki tua itu terus tercabik-cabik karena menyerap kekuatan terkutuk itu. Ini, ini terlalu tidak nyaman. Nak, apa aku akan meledak? Ayah Vernon menahan rasa sakit fisik dan mental yang parah, dia bertanya dengan gigi terkatuk. Ayah, kekuatan dan ketangguhan fisikmu tidak cukup. Aku akan membantumu meningkatkan kekuatan fisik dan rohmu sekarang. Mungkin juga sedikit sakit. Kamu bisa menahannya, sebentar saja, lalu kamu akan baik-baik saja. Vernon tanpa ragu berkata, lalu tunggu apa lagi? Cepat dan buat keputusan cepat. Desak lelaki tua itu. Oke, aku mulai. Seperti yang dikatakan Vernon, dia melepaskan kekuatan darah emperor bersama dengan sembilan kekuatan esensi miliknya. Membawa kekuatan kolam naga yang baru diserap, lalu dipindahkan ke tubuh lelaki tua itu. Dengan tekanan dari begitu banyak kekuatan tingkat atas, bahkan temperamen keras kolam naga pun benar-benar dijinakkan untuk sementara waktu. Dia tetap berada di tubuh ayahnya dan mulai memperkuat tubuhnya secara terus-menerus. Bu-bu, efek dari metode ini dapat dilihat secara langsung. Tubuh dan roh lelaki tua itu, yang mulai terbelah, sembuh dan pulih seketika. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya lembut dan setiap sel menelan tonik hebat ini. Tubuh ayah, Vernon sedang mengalami perubahan luar dan dalam, bersama dengan rohnya yang juga meningkat pesat. Kolam naga ada di dunia kaisar, yaitu keberadaan yang bahkan didambakan oleh master alam dewa. Efeknya tentu tak tertandingi. Ibu, jangan khawatir. Ayah baik-baik saja. Vernon tidak lupa telepati kepada ibunya. Yah, aku tidak khawatir. Kalian berdua tenang saja. Ibu melambai ke Vernon, memberi isyarat untuk melanjutkan. Vernon, dia bisa melihat bahwa ibunya benar-benar tidak khawatir. Ini, hati ibu cukup besar. Sedangkan Vernon dan Marvin berada di kolam naga. Tetua agung tidak tahan dengan kegembiraan di hatinya dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Tetua pedra, ketua klan, sudah hilang. Kekuatan kutukan di tubuhku benar-benar hilang. Kata tetua agung beraja bersemangat. Kekuatan agung yang telah ditekan selama ribuan tahun terus menerus keluar dari tubuhnya. Gur, setelah darah di tubuhnya menyingkirkan tumor kanker, vitalitas dan darahnya mulai pulih dengan cepat. Kondisi tetua agung pulih dengan cepat. Dari wajahnya saja, dia terlihat jauh lebih mudah. Bagus. Klanku benar-benar terselamatkan. Ketua klan beraja mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Klan naga beraja, sudah sangat lama menunggu hari ini tiba. Kekuatan kutukan yang terkutuk tidak hanya memotong keturunan mereka, tapi juga membuat mereka sengsara dan menghambat pelatihan mereka. Dan sekarang, itu sudah berakhir. Semua itu benar-benar akan segera berakhir. Ketua klan beraja dan tetua pedra menangis dan mereka sulit mengendalikan emosi mereka. Tetua pedra, ketua klan, apa kalian mau aku memanggil semua klan kesini? Kata tetua agung dengan penuh semangat. Dia sekarang merasa lebih nyaman dari sebelumnya, berharap anggota klan lain akan segera melenyapkan kekuatan kutukan terkutuk itu. Tapi, ayah leluhur sangat kesulitan mengangkat kutukanmu sendirian. Kalau dia terus mengangkat kutukan untuk anggota klan lain, aku khawatir dia tidak akan bisa menahannya. Ketua klan beraja khawatir. Dia telah melihat seluruh proses mengangkat kekuatan kutukan dengan matanya sendiri. Tidak hanya sulit, tapi efek sampingnya juga cukup besar. Kalau bukan karena tuan leluhur, mungkin ayahnya sudah. Saat ini, tetua pedra yang sedang menatap perubahan kedua orang di kolam naga itu tersenyum tipis dan berbicara. Jangan khawatir. Tuan leluhur di sini, bahkan jika kita tidak bisa menghilangkan kekuatan kutukan untuk semua agota klan kita sekaligus. Tapi setelah ayah leluhur memulihkan kekuatannya, dia akan menghapusnya beberapa kali dalam setahun dan kita bisa untuk membebaskan seluruh klan kita dalam beberapa tahun. Kata tetua pedra, ketika dia mengatakan ini, batu besar di hatinya perlahan-lahan jatuh ke tanah. Dia merasa dengan bantuan kolam naga, kondisi fisik ayah leluhur terus pulih dan membaik. Ini bagus. Semakin banyak ayah leluhur berubah, semakin cepat dia bisa membantu mereka menghilangkan lebih banyak kekuatan kutukan. Tetua pedra, kamu turun dengan ketua klan, ayahku akan membantumu membatalkan kekuatan kutukan sekarang. Suara tuan leluhur tiba-tiba terngiang di telinga keduanya. Hal ini membuat kedua naga beraja tertegun. Sekarang, turun, membatalkan kekuatan kutukan. Apa bisa seperti ini? Kekuatan kutukan di tubuh mereka jauh lebih kuat daripada tubuh tetua agung. Tuan leluhur, jangan terlalu gegabuh. Kita bisa menunggu tubuh ayah leluhur pulih sebelum mulai lagi. Tetua pedra berkata dengan sopan. Ketua klan beraja juga mengangguk. Keduanya sangat tersentuh dan mereka tidak menyangka tuan leluhur begitu peduli dengan mereka. Turunlah cepat, aku punya rencana. Kemarilah sekarang. Nada suara Vernon sedikit bersemangat. Dia benar-benar bersemangat. Vernon menyadari bahwa di bawah dorongan dan tekanan dari darah emperornya, kekuatan kolam naga dan kekuatan kutukan bisa menghasilkan reaksi yang luar biasa, sehingga dengan sempurna menyerap penyulingan dan meningkatkan kekuatan. Bukan cuma ayahnya yang mendapat manfaat terbesar, tapi dia juga telah meningkat pesat. Ini jauh lebih kuat daripada daya serap tunggal pemurnian kolam naga, dalam hal efisiensi dan tingkat konversi. Sekarang, kekuatan kutukan yang diserap ke dalam tubuh oleh lelaki tua itu telah dikonsumsi sampai akhir. Dia menginginkan lebih sekarang. Lebih banyak kekuatan kutukan. Bab 534 Ayah Vernon mana mungkin menghasilkan bencana petir sesederhana itu. Setelah mendengar kata-kata serius Tuan Leluhur, Ketua Klan Beraja dan Tetua Pedra tidak ragu lagi. Mereka langsung menuju ke kolam naga tempat Tuan Leluhur. Ayah, ikuti saja cara tadi. Kita kejar kemenangan dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus, kata Vernon kepada sang ayah melalui telepati. Hahaha, ayolah ini cuma kekuatan kutukan. Yang pertama masih asing, yang kedua mulai familiar, Kali ini terserah padamu bagaimana menangani mereka, kata lelaki tua itu dengan matanya penuh semangat. Ayah Vernon saat ini sepertinya tidak terlalu kesakitan. Setelah mendengar kata-kata putranya, dia mau mencoba. Manis. Tidak ada rasa manis yang kecil. Gelombang panen ini saja sudah meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Terutama kekuatan fisik dan panca indera, serta kesadaran roh. Rasanya menyenangkan menamparkan beberapa diri sebelumnya. Siapa yang tidak mau terus menjadi lebih kuat? Ayah, apa kita bisa mulai? Tanya Vernon. Tetua Pedra dan ketua klan Braja sudah siap. Ayo. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tangannya terulur, bertumpu pada bahu kedua naga itu. Segera, dua kekuatan kutukan yang kuat menyerbu tubuh tetua Pedra dan ketua klan Braja di sepanjang tangan mereka. Dalam penyempurnaan barusan, esensi kutukan ayah Vernon juga telah dipadatkan ke tingkat yang lebih tinggi dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan kutukan itu. Kekuatan kutukan ini tersembunyi di klan naga Braja, meski licik dan berbahaya, semuanya bertindak secara mandiri dan tidak dapat dikendalikan. Jadi, bagaimana mungkin mengalahkan ayahnya yang licik dan penuh perhitungan? Di antara 36 trik tersebut, beberapa trik dimainkan dengan santai. Sama seperti tetua agung barusan, kekuatan kutukan di tubuh tetua Pedra dan ketua klan Braja ditarik ke oleh sang ayah dan musnah sekaligus. Kemudian, Vernon dan ayahnya bekerja sama dengan kolam naga untuk penyempurnaan dan peningkatan. Prosesnya masih sangat menyakitkan, tapi ayahnya kesakitan sekaligus bahagia, dan semakin menyakitkan, semakin dia membaik. Dia cuma ingin berteriak di dalam hatinya, biarkan rasa sakitnya semakin hebat. Tetua Pedra dan ketua klan Braja di sisi lain sangat gembira. Tidak ada yang tersisa. Kekuatan kutukan itu benar-benar hilang. Tuan leluhur dan ayah leluhur sungguh luar biasa dan menakjubkan. Masalah yang melanda klan naga Braja mereka benar-benar akan terangkat. Ketiga naga Braja kembali berdiri dengan hormat menunggu Tuan leluhur melanjutkan pembicaraan. Mereka memandang Fernon dan ayahnya dengan mata yang lebih menyentuh dan penuh hormat. Mereka adalah penyelamat abadi klan naga Braja mereka. Satu jam berlalu, awan hitam besar tiba-tiba berkumpul di atas klan naga Braja dan menutupi langit. Petir abu-abu hitam terjalin di awan tebal, disertai gemuruh guntur. Hah, ini adalah avatar sempurna ayah leluhur. Meski tidak kuat, itu mengandung kekuatan aturan yang besar. Ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Benar, setelah menyerap semua kekuatan kutukan dari mereka bertiga dan bergabung dengan kekuatan kolam naga, mereka melakukan pemurnian dan peningkatan. Alam pelatihan ayah Fernon secara langsung mematahkan belenggu alam hidup mati dan menarik bencana petir avatar sempurna. Semua orang yang hadir, kecuali ibu Fernon, terkejut saat melihat bencana petir. Fernon dan ketiga naga badai sudah terbiasa dengan ini. Bencana petir avatar sempurna ayah Fernon, meski aturan alam yang terkandung di dalamnya agak aneh, tetapi intensitasnya cuma pada tingkat bencana petir avatar sempurna biasa. Tidak terlalu istimewa, di mata ketiga naga beraja, ayah leluhur seharusnya bisa dengan mudah mengatasi bencana petir tingkat ini. Lagi pula, ayah leluhur sudah ditingkatkan di kolam naga dan kekuatan fisik serta kekuatan rohnya sudah dipadatkan ke beberapa tingkatan. Bukankah itu sama dengan avatar sempurna biasa? Kolam naga mereka bukan untuk orang biasa. Dan saat ini, suara tuan leluhur terdengar lagi. Kalian bertiga, tolong panggil semua orang klan naga beraja ke sini, cepat. Fernon menatap bencana petir avatar sempurna yang sedang terjadi di langit dan kilatan kegilaan melintas di matanya. Bagaimana mungkin ayah Fernon cuma bencana petir biasa? Dua kali lipat, itu pasti dua kali lipat. Tuan leluhur, kenapa memanggil anggota klan lain ke sini? Tanya ketua klan beraja sedikit bingung. Ayah leluhur akan melewati bencana petir avatar sempurna sekarang. Apa mereka anggota klan lain datang untuk menyaksikan ayah leluhur melewati bencana? Tentu saja untuk mengangkat kutukan. Aku punya hal lain yang harus dilakukan nanti dan aku tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini perlahan mengangkat kutukan itu, kata Fernon dengan santai. Tuan leluhur, apa maksudmu? Mendengar hal itu, tetua pedra sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan oleh tuan leluhur. Ya, kutukan seluruh klan naga beraja akan dilenyapkan sekaligus. Fernon tertawa kecil. Apa, tuan leluhur? Mohon dipikirkan lagi. Ini, tuan leluhur, ini terlalu terburu-buru. Kalau kekuatan kutukan dari banyak anggota klan berkumpul, aku khawatir efek sampingnya tidak akan kecil. Benar, tuan leluhur. Kalau ada yang harus dilakukan, fokuslah pada urusanmu dulu. Lagi pula, karena kutukan itu bisa diangkat, kami bersedia menunggu beberapa tahun lagi. Saat tuan sudah tidak sibuk, tuan bisa membantu mengangkat kutukan kami. Ketiga naga beraja itu segera menasihatinya. Ini bukan masalah kecil. Mereka sudah sangat bersyukur tuan leluhur bisa membantu mereka sampai sejauh ini. Kalau benar-benar mengikuti apa yang dikatakan tuan leluhur, ayah leluhur bisa gagal melewati bencana petir atau bahkan akibat yang lebih buruk. Kalau sampai itu terjadi, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kukatakan, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kata Vernon dengan penuh perhatian sambil menatap petir di langit. Tetua Pedra, apa yang harus kita lakukan? Apa kita benar-benar ingin memanggil semua anggota klan? Ketua klan dan tetua agung tidak bisa mengambil keputusan. Tetua Pedra memperhatikan tuan leluhur dan ayah leluhur dengan seksama. Dia akhirnya membuat keputusan akhir. Pergilah, kumpulkan semua anggota klan untuk datang ke kolam naga sekarang. Jangan tunda lagi. Perintah tetua Pedra dengan suara berat. Ketua klan dan tetua agung saling berpandangan dan mengangguk. Baik, kedua naga itu menjawab. Bab 535 Vernon, anak yang berbakti. Tetua Pedra dapat melihat tuan leluhur memanggil semua anggota klan naga beraja. Bukan hanya untuk mengangkat kekuatan kutukan, tapi mungkin untuk memberi kesempatan pada ayah leluhur. Dalam hal ini klan naga beraja harus bekerjasama dengan sekuat tenaga. Tuan leluhur dan ayah leluhur banyak membantu mereka. Jangankan meminjam kekuatan kutukan di tubuh mereka dan sedikit energi kolam naga sekarang. Bahkan jika seluruh kolam naga dikosongkan, mereka bersedia. Ketua klan beraja melirik tuan leluhur lagi dengan penuh rasa terima kasih, lalu segera meninggalkan kolam naga. Boom, boom, boom. Di wilayah klan naga beraja, sirene darurat dibunyikan. Setelah sembilan deringan, suara itu berhenti. Sejenak, wajah seluruh anggota klan naga beraja berubah drastis. Ini adalah sinyal pemanggilan. Hanya ketika klan menghadapi situasi hidup dan mati, alarm bisa dibunyikan. Setelah alarm berbunyi, titik cahaya kemasan muncul di suatu tempat di atas klan. Semua naga beraja tahu bahwa lokasi yang sesuai dengan titik cahaya emas adalah lokasi di mana sinyal pemanggilan memerintahkan mereka untuk berkumpul. Apa yang terjadi? Kenapa klan menyala level alarm tertinggi? Apa musuh yang kuat menyerbu? Namun kubu dunia kaisar mana yang berani membobol markas klan naga beraja mereka saat ini? Tidak ada keanehan di klan dalam dua hari terakhir. Saat ini, anggota klan lain menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan mereka. Tempat mereka berkumpul adalah kolam naga. Astaga, mereka berjalan dengan cepat. Sangat cepat. Mereka tidak buang-buang waktu, sesuatu pasti sedang terjadi. Kolam naga terlalu penting bagi klan naga beraja. Wosh. Tidak lama setelah alarm pemanggilan dibunyikan, seluruh klan naga beraja telah berkumpul. Di luar area terlarang kolam naga. Ketua klan, kamu terburu-buru mengumpulkan semua orang. Apa yang terjadi? Hah. Sepertinya seseorang di kolam naga sedang mengalami bencana. Ini adalah bencana petir dengan intensitas avatar sempurna. Alam avatar sempurna. Aneh, sepertinya naga beraja selamat dari avatar sempurna. Bencana petir avatar sempurna ini agak aneh, itu pasti bukan dari klan kita. Semua naga beraja membicarakannya, mereka bingung dan ingin tahu tentang situasi saat ini. Semuanya diam, karena keterbatasan waktu, aku akan mempersingkat cerita. Kami akhirnya memiliki solusi untuk masalah kutukan klan naga beraja. Ketua klan beraja menekan kegembiraan di hatinya. His, tiba-tiba, seluruh mata naga beraja melebar, penuh ketidakpercayaan dan gemetaran. Masalah kutukan, apa ada cara untuk mengangkatnya? Ini sungguhan. Mereka sudah menantikan saat ini entah berapa ribu tahun lamanya. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Tapi ketika mereka benar-benar mendengar kalimat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Melihat ini, ketua klan beraja berbicara lagi sebelum anggota klan bersemangat untuk bertanya. Orang yang memicu avatar sempurna saat ini adalah penyelamat yang membantu kita mengangkat kutukan. Aku akan membawa kalian ke kolam naga untuk bertemu dengannya segera. Sebelum itu, ada beberapa tindakan pencegahan yang harus diingat dan dipatuhi oleh semua anggota klan. Kalau tidak, pelanggar akan ditangani langsung sesuai dengan aturan klan. Ketua klan berkata kepada semua anggota klan dengan nada tegas. Ini membuat semua klan tenang. Mereka tidak bicara lagi, semua terdiam, menunggu kata-kata selanjutnya dari ketua klan. Pertama, hari ini, tidak peduli siapa atau apa yang kalian lihat di kolam naga, jangan sebarkan rumor apapun. Siapapun yang berani menyebarkannya akan ditindak sesuai aturan klan. Kedua, setelah memasuki area terlarang kolam naga, setelah melihat tiga penyelamat yang merupakan ras manusia di dalam, kalian harus menunjukkan rasa hormat 120%. Siapapun yang berani berbicara kasar atau menunjukkan rasa tidak hormat akan ditindak di tempat. Ketiga, tidak peduli apa yang diminta oleh tiga manusia itu, semua anggota klan harus melakukannya segera setelah mereka mengatakannya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian akan ditindak sesuai aturan klan. Kata-kata ketua klan beraja membuat semua anggota klan merasa ketakutan. Kalimat aturan klan membuat mereka langsung menegakkan punggung. Mereka bisa merasakan bahwa ketua klan benar-benar serius dan tidak bercanda. Apa kalian mengerti? Tanya ketua klan beraja dengan keras. Mengerti, semua anggota klan menjawab. Baiklah, ikut aku sekarang. Di dalam kolam naga, Vernon melebur dan menyerap kekuatan kutukan di tubuh ketua pedra dan ketua klan beraja. Gerombolan anggota klan naga beraja datang ke tepi kolam naga. Semua orang memandang mereka, ada sedikit keterkejutan di mata mereka, tapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Ops, klan naga beraja tidak buruk juga. Vernon diam-diam memuji. Dan tepat pada waktunya, bencana petir avatar sempurna ayahnya akan segera dimulai. Baru saja dia memikirkan ini. Boom, sambaran petir menyambar kolam naga. Tiba-tiba, Vernon dan ayahnya disambar petir. Kolam naga juga mendidih dan kilat abu-abu kehitaman menyambar di kolam. Ketua klan, sekarang kirim 50 naga beraja ke kolam naga. Suara Vernon terdengar. Orang-orang naga beraja yang berkumpul hari ini berjumlah hampir seribu orang. Ini hampir seluruh jumlah naga beraja. Kecuali beberapa orang yang sedang melakukan tugas di luar, semuanya telah tiba. 50 dari kalian, turun. Ketua klan beraja segera memisahkan 50 orang dari klan. Tanpa ragu, mereka semua terjun ke kolam naga. Saat mereka memasuki kolam naga, mereka merasakan darah di tubuh mereka bergejolak. Rasanya seperti panas dan dingin di saat yang sama. Kemudian, kekuatan jahat gelap keluar dari tubuh mereka. Seperti ada raungan yang bergegas menuju dua ras manusia di tengah kolam naga. Hah, apa itu tadi? Saat ini, mereka merasakan seluruh tubuh mereka rileks beberapa kali. Beberapa anggota klan beraja bahkan merasakan kelegaan dan aliran kekuatan yang stabil keluar dari darah mereka. Itu adalah kekuatan kutukan. Diangkat. Benar-benar diangkat. Ini terlalu cepat. Terlalu kuat. Mereka pasti sedang bermimpi. Semua yang kutukannya sudah diangkat, kembali ke sisi kolam dan tunggu perintah di sisi lain. Kata-kata ketua klan terdengar pada waktu yang tepat. Ini membuat 50 anggota klan yang baru saja diangkat kutukannya langsung merasa sangat gembira dan bergegas ke darat untuk berdiri di posisi yang telah ditentukan. Melihat ini, 900 anggota klan lainnya terkejut dan bingung. Diangkat. Mereka terus menggunakan ilmu kesadaran untuk memeriksa anggota klan itu. Ternyata, benar-benar terangkat. Kekuatan kutukan itu benar-benar terhapus dan tidak pernah ditemukan lagi. Tiba-tiba, 900 naga beraja yang tersisa memandangi dua orang di kolam naga, pandangan mereka terhadap sua manusia itu berubah. Mereka sangat semangat hingga semangat mereka yang membara terasa akan mendidihkan air kolam naga. Tepat setelah kekuatan kutukan yang tersedot keluar dari tubuh 50 naga beraja memasuki tubuh lelaki tua itu. Bencana petir avatar sempurna di langit meledak, memecahkan kehampaan dan kekuatannya. Mulai meningkat, bencana petir hitam pekat di awan tebal mulai menghasilkan cakra yang menekan segalanya. Melihat ini, ekspresi mata Vernon tetap tidak berubah. Tidak cukup, tidak cukup, ketua klan, 200 orang lagi. Kata Vernon keras melalui telepati. Hari ini, itu harus abadi. Bah-bah-bah, tidak, kata ini tidak digunakan dengan benar. Itu seharusnya mengubah sudut menjadi sudut, mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Bab 536 menghadapi bencana petir avatar. Ketua klan beraja sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Vernon. Lagi, 200 orang sekaligus. Ini terlalu cepat. Setelah mengangkat kutukan di tubuh tetua agung sebelumnya, butuh beberapa saat sebelum giliran dia dan tetua pedra. Tapi sekarang, 50 orang sebelumnya baru saja sampai di tepi kolam. Dan, ketua klan beraja juga memperhatikan perubahan bencana petir avatar sempurna di atas langit. Intensitas bencana petir sebenarnya meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini, apa ini karena campur tangan dari kekuatan kutukan? Tuan leluhur, bencana petir avatar sempurna ayah leluhur tampaknya sudah berubah. Ketua klan beraja mengingatkan melalui telepati. Alasan keduanya menggunakan telepati adalah yang satu cepat dan jelas, dan yang lainnya adalah identitas tuan leluhur yang saat ini belum disebar luaskan. Karena itu, sebelum datang, dia menjelaskan beberapa aturan kepada anggota klan lainnya. Aku tahu, cepat kirim orang turun. Nada suara Vernon sangat tenang. Ketua klan beraja terkejut dan dengan cepat memerintahkan 200 anggota klan untuk memasuki kolam naga lagi. Namun, dia sangat terkejut. Tahu, apa yang dilakukan tuan leluhur? Kalau bencana penerobosan diganggu, akan ada kemungkinan perubahan tertentu. Tuan leluhur sengaja. Bukankah ini akan berbahaya untuk ayah leluhur? Saat 200 anggota suku memasuki kolam naga, Vernon mengaktifkan kekuatan kutukan di tubuh lelaki tua itu dan melakukan triknya lagi, menarik semua kekuatan terkutuk dari orang-orang ini. Boom! Tiba-tiba, bencana petir avatar sempurna di langit berubah lagi. Semua naga beraja, serta makhluk di sekitarnya merasakan gelombang yang mengejutkan. Awan bencana petir juga menyebar ribuan mil, seolah-olah langit telah runtuh dan itu memberikan tekanan yang kuat. 200 anggota klan beraja di kolam naga sudah pergi ke darat untuk menonton. Segera setelah itu, bencana petir mulai menyerang. Setiap petir penuh dengan esensi biasa yang penuh dengan kekuatan penghancur. Ah! Jeritan ayah Vernon terdengar bersama petir dan guntur. Bahkan tubuh yang semula diberkai oleh kolam naga pun tercabik-cabik dan darah berceceran di bawah bencana petir yang berubah dua kali. Dia terlihat sangat menyedihkan. Eira berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Tapi tatapan khawatir di matanya semua menunjukkan bahwa dia masih cukup khawatir tentang suaminya. Bocah bau ini benar-benar kasar. Ledakan. Setelah dua gelombang petir, lelaki tua itu sekarat. Kalau Vernon tidak membantunya, dia mungkin tidak punya kekuatan untuk berdiri. Nah, nah, sudah berakhir. Kesadaran ayah sedikit kabur. Meski dia sudah membantunya dengan seluruh kekuatannya, kekuatan bencana petir ini terlalu kuat. Apa seperti ini bagi semua orang untuk melewati bencana? Bagaimana bisa ada yang bisa tidak mati? Ayah Vernon bertanya-tanya, Ayah, ini baru gelombang kedua, masih ada beberapa gelombang lagi, kata Vernon ragu. Bencana petir avatar sempurna dibagi menjadi beberapa tingkatan. Bencana petir avatar sempurna biasa dilakukan dalam satu atau dua gelombang. Dan kalau mencapai tiga gelombang, empat gelombang dan lima gelombang, Setelah menjadi avatar sempurna, dasar dan pertumbuhannya jauh lebih kuat dari avatar sempurna biasa. Kalau ada enam atau tujuh gelombang bencana petir, efeknya akan berlipat ganda. Garis start setelah avatar sempurna jauh di depan orang lain. Delapan atau sembilan gelombang bencana petir, tentu saja. Untuk orang yang terpilih, dia dan Morrigan adalah yang terakhir. Karena dia ayahnya, Vernon berusaha sekuat tenaga untuk membantu mendapatkan perlakuan yang sama, tidak berlebihan. Begitu Marvin mendengar dari putranya, masih ada beberapa gelombang bencana petir seperti ini, suasana hatinya langsung berubah buruk. Wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat. Nak, nak, ayahmu merasa hampir tidak selamat dari kedua gelombang itu. Kalau ada beberapa gelombang lagi, ku rasa, orang tua itu ingin menangis tanpa air mata. Ayah, jangan khawatir, kan ada aku di sini. Saat Vernon berbicara, dia mengaktifkan kekuatan supranatural Agamotto. Recall Agamotto. Dalam sekejap, Marvin merasakan kekuatan seluruh tubuhnya kembali dan luka di tubuhnya sembuh. Hah, apa ini tidak apa-apa, dia sudah pernah melihat anaknya melakukan kekuatan seperti itu pada orang lain sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan mengalaminya sendiri, ini sangat ajaib. Sebelum Marvin bisa merasa senang, kata-kata Vernon membuatnya ingin menangis lagi. Ayah, apa kamu siap? Bencana petir ketiga akan datang. Kata Vernon, ah, aku, bisakah aku bilang aku belum siap? Marvin berkata lalu menelan ludah. Meski tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, trauma mentalnya masih ada. Tidak, Vernon mengangkat bahu. Boom, boom, boom. Saat Vernon selesai berbicara, gelombang badai ketiga telah mendarat. Ah, ah. Marvin berteriak lagi. Kali ini sepertinya lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ayah, tunggu. Pahit sebelum manis, hanya pahit yang bisa menjadi manis. Ketika ayahnya mengalami bencana petir gelombang ketiga, Vernon sudah menoleh untuk melanjutkan telepati ke Ketua Klan Beraja. Ketua Klan, ketika gelombang malapetaka guntur ini berakhir, segera kirim 300 orang lagi. Kata Vernon, dia tidak berhenti. Ketua Klan Beraja membeku sesaat dan langsung mengangguk. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Saat itu, dia juga melihat apa yang dilakukan Tuan Leluhur. Dia menggunakan bencana petir avatar sempurna untuk menembus batas fisik dan mental ayah Leluhur. Kuat. Cara seperti tentu tidak bisa ditiru begitu saja. Kalau itu orang lain, mereka mungkin tidak akan berani memikirkannya. Tepat ketika Vernon dan putranya sedang mengatasi bencana petir, jauh di area gelap di dunia Kaisar. Sekelompok tokoh yang sedang melakukan pertemuan rahasia. Teng. Eksistensi yang cakranya begitu kuat sehingga dia dikelilingi oleh gumpalan aturan surga tiba-tiba berdiri. Wajahnya menjadi suram. Ada apa? Kamu kaget. Aku takut. Kupikir kamu akan menyerangku. Jangan membuat masalah. Rapat baru saja memasuki saat penting. Beberapa makhluk yang sama kuatnya di sebelahnya menertawakan sosok yang tiba-tiba berdiri itu. Kutukanku sudah hancur, kata sosok itu dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ah, apa lagi yang terjadi? Sisi mana itu? Yang lain juga kaget saat mendengar ini. Klan monster, klan naga berajak. Sosok itu meludah perlahan. Apa? Tiba-tiba, semua sosok terkejut. Bab 537 ini penting, aku akan melakukannya sendiri. Semua tokoh yang hadir mengetahui tentang masalah ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa klan monster naga berajalah yang mencabut kutukan itu. Hantu tua, kamu seharusnya tidak salah. Betul, bagaimana mungkin klan naga beraja? Orang tua itu jelas tidak punya banyak waktu lagi dan dia tidak punya kemampuan untuk mengangkat kutukan. Permainan besar kita sudah ditata begitu lama, saat lelaki tua itu meninggal, itu akan menjadi waktu terbaik untuk memulai awal era ini. Hati-hati dengan persepsimu. Aku pergi ke klan beraja diam-diam untuk menyelidiki tiga tahun lalu. Seluruh klan naga beraja disiksa oleh kutukan dan sangat menderita. Ku dengar orang tua itu tidak bisa bertahan hidup sampai akhir dekade ini. Kutukan keluarga naga beraja sudah diangkat, tidak ada yang menyangka dan tidak ada yang berani mempercayainya. Kenapa bidak catur lain tidak berubah, tapi bidak catur yang penting ini? Ini terlalu kebetulan. Sosok yang dikenal sebagai hantu tua ini memiliki wajah garang dan seram. Dia tidak menanggapi keraguan orang lain, tapi setelah lama merenung, dia membuat keputusan. Jangan khawatir, aku sendiri akan pergi ke klan naga beraja. Terlepas dari apa kutukan mereka benar-benar terangkat atau tidak. Aku akan memulai awal era ini dan saatnya untuk melihat cahaya hari lagi. Hantu tua itu berkata dengan nada datar, tapi ada suara di tanah. Mendengar kata-kata itu, yang lainnya tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa perubahan ini akan menyebabkan hantu tua itu membuat keputusan seperti itu. Namun, ini juga bagus. Kalau hantu tua yang langsung ke sana, tingkat keberhasilan rencana mereka akan meningkat setidaknya 20%. Tolong berhati hari. Dengan tindakanmu, kami bisa tenang. Hahaha, sepertinya klan naga beraja mengangkat kutukan itu, bukan hal yang buruk. Klan naga beraja, setelah dimandikan secara bergantian di kolam naga, kekuatan kutukan telah hilang dari semua klan naga beraja. Suasana di tempat itu bisa digambarkan sebagai hari yang penuh kejutan. Semua orang di klan naga beraja memandang Vernon dan ayahnya dengan rasa syukur. Klan naga beraja sudah benar-benar terbebas dari pengekangan dan siksaan kutukan itu. Meski masih sangat sedikit anggota suku yang belum kembali untuk diangkat kutukannya, hal ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Tuan leluhur berkata bahwa ketika orang-orang itu kembali, kirimkan saja mereka kepadanya. Setelah berbicara tentang Hai, dia pasti terkejut. Yang mengejutkan klan naga beraja adalah bencana petir avatar sempurna di langit di atas kepala mereka. Pada awalnya, itu hanya bencana petir avatar sempurna biasa. Tapi sekarang, setelah beberapa perubahan dan peningkatan, ancaman bencana petir tercermin hari itu dan seluruh dunia musnah. Kekuatan ilahi tertinggi terkumpul dalam awan bencana dan setiap guntur dan sambaran petir membawa ancaman besar. Jangankan alam avatar sempurna, bahkan alam dewa belum pernah ada terobosan seperti itu. Semua anggota klan naga beraja yang tingkat pelatihannya paling rendah, sudah mencapai tahap akhir alam avatar sempurna. Marvin bahkan belum mencapai alam avatar sempurna, jadi dia benar-benar manusia terbawah. Saat itu, setelah berubah beberapa kali, bencana petir avatar sempurna yang berevolusi menjadi keadaan sempurna, meluncurkan dua gelombang guntur dan petir terakhir. Boom-boom-boom, menjungkir balikan langit dan menghancurkan alam semesta. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari lautan petir yang menakutkan. Membuka dunia seperti merencanakan ulang seluruh dunia. Petir menyebar dan seluruh ruangan terus berguncang. Ah, Marvin tidak tahan dengan rasa sakit yang parah dan berteriak. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia khawatir saat melihat pemandangan yang menakutkan ini, dia akan ketakutan dan langsung melunak hingga kehilangan semangat juangnya. Kekuatan bencana petir ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Hanya dalam sepersekian detik, tubuh Marvin hangus terbakar dan bau daging matang tercium darinya. Dia sangat kesakitan sehingga dia hampir kehilangan kesadaran. Recall Agamotto, sebuah suara samar terdengar dari belakangnya. Kemudian, tubuhnya pulih dalam sekejap. Tapi di detik berikutnya, dia kembali dihancurkan oleh guntur dan kilat. Kemudian dipulihkan lagi, siklus penyiksaan seperti itu membuat Marvin ingin mati. Ini lebih buruk daripada kematian. Vernon yang mendukung penuh di belakang ayah. Penuh dengan keringat. Dengan kekuatan dan kekuatan fisiknya saat ini, ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika dia sendiri menghadapi tingkat bencana petir seperti itu, dia dapat dengan mudah bertahan. Tapi apa yang harus dilakukan Vernon sekarang jelas lebih merepotkan dan menyusahkan daripada bertahan dari bencana sendirian. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan supranatural Agamotto untuk mengembalikan ayahnya ke keadaan sebelum dia terluka. Setiap gelombang guntur dan kilat yang dialami ayahnya adalah semacam penempaan kekuatannya sendiri. Dan dia harus secara akurat mengembalikan keadaan lelaki tua itu ke titik bencana petir berpengaruh dan tubuhnya dihancurkan. Itu adalah momen yang membutuhkan konsentrasi penuh untuk memahaminya. Kalau terlalu cepat, tubuh yang sudah terkena bencana petir kembali ke awal dengan sia-sia. Kalau terlambat, tubuhnya bisa cacat permanen. Setiap gelombang bencana petir adalah pertaruhan. Namun, Vernon punya keinginan untuk menang. Boom-boom-boom, perlahan-lahan. Dalam guntur dan kilat yang berisi kehendak langit dan bumi, tubuh lelaki tua itu mulai berubah dan terus berubah. Semua kekuatan bencana petir berubah menjadi potongan-potongan energi yang ditelan oleh 6 miliar sel dan berubah menjadi nutrisi yang sangat baik. Deng, deng, deng. Akhirnya, terdengar suara surgawi yang keluar dari tubuh lelaki tua itu. Ini adalah tanda tubuh surgawi. Orang-orang naga beraja yang berhenti untuk menonton tercengang. Ras manusia ini terlalu ganas, dan bertahan dari bencana seperti ini. Meski dia terlihat sangat ragu ketika melewati bencana, dia benar-benar tidak bergerak, tetap bertahan dan melewati semua bencana petir yang mengerikan. Kuat. Sangat kuat. Manusia ini pasti akan berjaya ke depannya. Aku yakin ini pertama kalinya aku melihat ras manusia yang begitu ganas. Orang-orang klan naga beraja mengagumi Marvin. Ini terutama berlaku untuk tetua pedra, ketua klan dan tetua agung. Seperti yang diharapkan dari ayah leluhur, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini jelas merupakan bencana petir avatar sempurna yang paling kuat yang pernah mereka lihat, tidak ada bandingannya. Ketika semua guntur dan sambaran petir berakhir, langit mulai cerah kembali dan awan bencana menghilang dengan sangat cepat. Segera, segala sesuatu di sekitar kembali normal. Krak-krak, ada semburan suara tajam dari tubuh Marvin, kecemerlangan tak berujung muncul dari tubuhnya dan kekacauan yang terjalin menghilang. Cakra dan darah di tubuhnya melonjak hebat, seolah membentuk urat naga, seperti bel seperti tripod, tidak menggerakkan bukit hijau. Terutama spirit kuno yang baru lahir, tanpa hati ke langit, ritme kaca dan ilmu kesadaran yang kuat bergejolak menyapu semua orang yang hadir. Semua anggota klan naga beraja lebih kuat dari ayah Vernon, tapi mereka masih merasakan sedikit ancaman. Bahkan tiga pimpinan naga beraja pun sama. Tetua Pedra, Ketua Klan dan Tetua Agung Saling. Memandang, mereka semua sangat terkejut. Ayah leluhur, luar biasa. Cuma Vernon yang tidak terkejut. Lagi pula, yang dipahami ayahnya adalah esensi kutukan. Setelah menyerap kekuatan kutukan seluruh klan naga beraja dan menerobos alam avatar sempurna. Esensi kutukan ayahnya menjadi bertambah hebat. Karena tangan hitam tadi tanpa sadar bisa menanamkan kutukan yang begitu kejam pada klan naga beraja. Maka dengan level ayah saat ini, dia pasti bisa melakukannya. Bab 538 nak, ibumu ingin segera memeluk cucu. Selamat, Tuan atas terobosannya. Selamat, Tuan, kekuatanmu sudah mencapai tingkat yang baru. Ketiga naga beraja dengan hormat mengucapkan selamat kepada Marvin dan Vernon pada saat yang bersamaan. Ini mengejutkan orang-orang naga beraja lainnya. Namun saat berikutnya, semua orang naga beraja berlutut di tanah dan berteriak serempak. Selamat, Tuan atas terobosannya. Terima kasih, Tuan sudah membantu klan naga beraja. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena kedua manusia ini mengangkat kutukan klan naga beraja mereka, mereka adalah penyelamat abadi mereka. Orang tua yang baru saja terlempar berkali-kali dari tepi hidup dan mati hampir terkejut dengan situasi ketika dia membuka matanya. Nah, bukankah itu agak berlebihan? Ayah Vernon bertanya dengan heran. Setelah menerobos ke alam avatar sempurna, dia memahami kekuatan klan naga beraja. Karena itu, melihat begitu banyak master datang untuk menyembahnya membuatnya sangat bingung. Ayah, ini sepadan dengan semua rasa sakit yang kamu alami. Kata Vernon sambil tersenyum. Itu benar. Aku merasa seperti telah mati berkali-kali. Aku tidak mau mengalami pengalaman seperti ini untuk kedua kalinya. Bahkan memikirkannya sekarang, ayah masih merasa ngeri. Memikirkannya seperti ini dan kemudian melihat para penyembah ini, dia merasa bisa menahannya sedikit. Jangan khawatir, ayah, tidak akan ada waktu berikutnya. Dasar tubuhmu sudah kokoh dan terobosan berikutnya akan terasa seperti digigit nyamuk, Vernon menjelaskan dengan cepat. Fiuh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau setiap terobosan sangat tidak nyaman, aku akan mempertimbangkan untuk berhenti. Lelaki tua itu bercanda. Kali ini, sang ibu pun menghampiri dan memeluk rat ayah dan anak itu. Kemudian dia bertanya kepada ayahnya sebentar dan mengatakan beberapa kata keprihatinan. Mereka berdua tidak mengatakan apapun saat melakukannya. Namun akhirnya, mereka aman dan sehat. Merasakan perhatian istrinya, sang ayah tiba-tiba merasa lebih baik. Ibu, ayah sudah menerobos ke alam avatar sempurna. Lain kali, kalau aku menemukan kesempatan yang cocok, aku akan membantumu menerobos juga, kata Vernon. Nah, ibu tidak peduli, biarkan saja alam mengambil jalannya. Kamu jaga dirimu saja dan tidak perlu memikirkan ibu. Ibunya melambaikan tangannya dan langsung menolak. Oke, oke, aku mengeri. Vernon mengangguk sambil tersenyum, dia mengingat hal ini di dalam hatinya. Ibunya masih sama, dia mengkhawatirkan orang lain dan tidak ingin orang lain mengkhawatirkannya. Ham, daripada mengkhawatirkan ibu, aku lebih suka memeluk seorang cucu dan berlatih di gubuk agamoto. Kalau aku bisa menjaga anak-anakku, aku pasti akan merasa sangat berbeda. Ngomong-ngomong, aku mau bertanya padamu, nak, di mana gadisku? Kenapa dia tidak ada di sisimu? Ibu mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Bahkan, sejak dia dibawa keluar oleh putranya, matanya telah memindai sekeliling. Tapi dia tidak melihat Morrigan. Dia menantu idamannya dan dia masih mau mengobrol dengan gadis itu. Untuk generasi yang lebih tua seperti dia, menggendong cucu adalah prioritas utama. Uhuk-uhuk, uhuk, dia baru saja keluar dari alam kegelapan. Aku khawatir akan bahaya, jadi aku tidak membiarkannya keluar untuk berlarian. Vernon terbatuk, matanya mengelak dan berkata dengan tergesa-gesa. Memberi cucu, ibunya terlalu kejauhan. Dia pikir seberapa jauh hubungannya dengan Morrigan. Bahkan hubungan antara pasangan pelatihan itu belum benar-benar diklarifikasi. Berbahaya. Ini adalah klan Naga Braja. Ketua klan Braja memberitahuku bahwa kalau tempat ini berbahaya, maka tidak ada tempat yang aman di dunia kaisar. Ibunya menatap tajam Vernon dan berkata, Vernon, dia terdiam untuk membantah. Benar-benar, keadaan tetua Pedra juga sudah pulih dan klan Naga Braja memiliki banyak master. Sama seperti kota kaisar api, ini adalah tempat yang sangat aman. Sekalipun itu adalah kekuatan teratas, kalau ingin menyerang, mereka pasti berpikir dua kali. Ja, jadi aku biarkan Morrigan keluar saja. Kata Vernon sambil mencibir. Tentu saja, cepatlah. Kata ibu. Dengan berpikir, Vernon mengeluarkan Morrigan. Eno, apa kamu merindukanku? Hah? Uh, halo bibi, halo paman. Begitu Morrigan keluar dan melihat Vernon, dia ingin menggodanya. Tapi aku tidak menyangka bibi dan paman ada di situ. Swiss. Wajah Morrigan tiba-tiba memerah. Dia merasa malu. Ini pertama kalinya. Nak, tidak apa-apa, tidak apa-apa, lakukan saja apa yang biasanya kamu lakukan, tidak perlu malu. Ayo, bibi mau mengobrol denganmu dengan santai. Ibu menunjukkan senyum lembut, melangkah maju dan menarik tangan Morrigan. Haha, ya, nak Morrigan, kamu sangat dekat dengan Eno. Eno adalah seorang introvert dan terkadang dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya, tambah ayahnya saat ini. Vernon memutar matanya, segera melarikan diri dan pergi ke Tetua Pedra, Ketua Klan dan Tetua Agung untuk mengobrol. Orang-orang naga beraja lainnya yang tidak ada urusan juga pergi satu demi satu. Hari ini pasti menjadi situasi di mana tamu kehormatan menikmati dirinya sendiri. Terima kasih, Tuan Leluhur. Terima kasih, Ayah Leluhur. Klan naga beraja, bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan yang telah kami terima hari ini. Tetua Pedra berbicara lebih dulu, dengan tulus berterima kasih padanya. Hah, Vernon mendengar ini dan merasakan keanehan di belakangnya lagi. Melihat ke belakang, lelaki tua itu mengikuti. Ini membuatnya terlihat aneh, kenapa ayahnya datang ke sini? Nah, kenapa kamu menatapku seperti itu? Mereka berdua sedang mengobrol, jadi kenapa aku harus ikut bersenang-senang? Apa aku tidak boleh ikut? Marvin menamparkan punggung Vernon dengan marah. Ya, ya, ayah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, apapun yang kamu mau. Vernon berkata dengan tergesa-gesa. Dua tetua di depannya adalah eksistensi yang dia tidak pernah mampu untuk menyinggung. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tetap anak mereka. Tetua Agung, aku bisa bicara dengannya. Marvin tidak melihat ke arah Vernon, tetapi melihat tetua Agung. Tetua Agung terkejut dengan perhatian yang tiba-tiba ini dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tegang. Dalam klan naga beraja, dia bisa dikatakan di atas 10.000 naga dan di bawah 2 naga. Di antara beberapa orang di tempat itu, dia tidak berada di atas mereka. Di sisiku adalah tetua pedra dan ketua klan. Di seberangnya adalah tuan leluhur dan ayah leluhur. Maka, ketika melihat ayah leluhur mencarinya secara langsung, dia sangat tersanjung. Ya, ya, ya. Tetua Agung, pergilah dan temani ayah leluhur. Cepat, melihat tetua Agung dalam keadaan linglung, ketua klan langsung menyetujuinya. Oh, ya, ya. Jawab tetua Agung berkali-kali. Itu saja. Tetua Agung dan ayah Vernon diam-diam berjalan ke samping. Tidak tahu harus berbuat apa. Bab 539 ayah leluhur, kamu mau apa? Vernon sedang mengobrol dengan tetua pedra dan ketua klan Braja, di mana dia juga bertanya tentang situasi terkini klan monster dunia Kaisar. Berita yang diterima tidak memuaskan. Klan monster di dunia Kaisar semakin sulit untuk bersatu. Terutama didorong oleh seseorang yang memiliki hati, bukan hanya klan monster. Dulu, semua klan hidup rukun, namun kini konflik dan gesekan antar berbagai klan terus bermunculan dan mereka semakin mengasingkan diri. Ini sebuah keajaiban bahwa mereka tidak memulai perang. Vernon mendengarkan narasi keduanya, wajahnya sedikit muram dan dia memikirkan berbagai hal di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa dunia Kaisar seperti dijalin menjadi jaring raksasa dan seseorang sedang merencanakan sesuatu secara rahasia. Dia memiliki darah emperor leluhur klan monster di tubuhnya. Bahkan jika dia berdiri diam dan tidak peduli dengan klan monster, kekuatan karma beredar sampai akhir dan dia khawatir gilirannya akan tiba. Daripada diam saja saat waktunya tiba, lebih baik memimpin dalam mencari peluang. Terlebih lagi, ketika dia berada di alam kegelapan, identitas klan monster dan emperor banyak membantunya. Kalau ada sebab, pasti ada akibat, dan pembalasan berikutnya pasti padanya. Di sisi lain, sang ibu membawa Morrigan keseberang kolam naga dan kedua perempuan itu berbisik-bisik, entah apa yang mereka bicarakan. Namun dari wajah Morrigan yang pemalu dan merah, terlihat setidaknya apa yang dikatakannya bukanlah hal yang buruk. Dan kata-kata dari ayahnya, hah, di mana ayahnya? Ayahnya tidak ada dan Vernon tidak ingin menggunakan ilmu kesadaran untuk mencarinya. Setiap orang memiliki ruang privasinya masing-masing, terutama ayahnya. Toh, di klan naga Braja ini, dengan tetua agung di sisinya, pasti tidak mungkin terjadi sesuatu. Vernon terus mendiskusikan struktur dunia kaisar dengan tetua pedra dan ketua klan. Gunung belakang area terlarang kolam naga. Dua sosok sembunyi-sembunyi muncul di sini. Ayah leluhur, cuma satu kolam naga di kawasan terlarang kolam naga yang paling penting bagi seluruh keluarga dan tidak ada kesempatan lain. Badai tetua agung berkata pelan. Kedua sosok tersebut adalah Marvin yang diam-diam pergi dari kolam naga dan tetua agung. Melihat sikap ayah leluhur yang begitu berhati-hati, tetua agung pun menjadi gelisah. Apa ada masalah? Ya, aku tahu, aku hanya jatuh cinta pada kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke gunung di belakang kolam naga. Marvin menoleh dan menatap tetua agung dengan mata berbinar. Tetua agung mendengarnya dan melihat tatapan aneh di mata ayah leluhur lagi, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa ada banyak orang dalam ras manusia dan mereka semua punya hobi yang aneh. Jangankan ras manusia, bahkan klan naga beraja mereka pun sama. Ada naga beraja yang suka mengoleksi anak yatim piatu, ada yang suka main-main dengan perusahaan dan sebagainya. Hanya saja hobi di ras manusia lebih aneh lagi. Ada yang suka memotong telinga musuh atau organ lainnya. Beberapa suka berhubungan seks bersama beberapa orang sekaligus. Ada juga pecandu yang suka melecehkan orang lain. Di antara mereka, dia sudah melihat sejenis ras manusia yang hanya suka membentuk rekan pelatihan dengan jenis kelamin yang sama. Ini sama sekali tidak terbayangkan di klan naga beraja. Nah, setelah melihat mata ayah leluhur, tetua agung tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Apa mungkin, apa ayah leluhur menyukainya? Bukankah ras manusia menyukai yang lebih muda dari diri mereka sendiri? Dia, sudah tua. Meski dia jauh lebih muda dari ketua klan dan tetua pedra, dia puluhan ribu tahun lebih tua dari manusia biasa. Ini, ini, apa yang harus dia lakukan jika ayah leluhur mengajukan permintaan? Apa dia bisa menolak? Ayah leluhur adalah penyelamat klan mereka. Tetua agung menjadi gelisah. Ada apa, tetua agung? Apa ada masalah? Kamu kenapa? Marvin melihat rasa malu di wajah tetua agung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku, ini, tidak, tidak apa-apa. Kalau ayah leluhur punya permintaan, katakan saja. Tetua agung memiliki mata yang teguh, siap mati dan siap secara psikologis. Mengorbankan diri kecil untuk melengkapi diri besar, tidak sulit. Untuk klannya, saat Marvin mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia menunggu. Sebenarnya, aku selalu menyukai naga dan aku sudah lama mengagumi mereka, kata Marvin. Naga, ini adalah naga sungguhan. Meski dia tidak tahu apaklah naga beraja asli atau tidak, dia juga memiliki karakter naga. Aganya tidak buruk. Mereka selalu mengaku sebagai keturunan naga. Sekarang setelah mereka benar-benar melihat naga sungguhan, dia benar-benar gembira. Pembicara tidak memiliki niat, tetapi pendengar memiliki hati. Ini dia, ini dia. Ayah leluhur sudah lama mengaguminya. Astaga, namanya sepertinya terkenal di antara klan monster, tapi tidak mencolok di antara ras lain. Sejak kapan ayah leluhur mengincarnya? Sementara tetua agung kebingungan, Marvin terus berbicara. Jadi, tetua agung, bisakah kamu menunjukkan seperti apa kamu sebenarnya? Kalau kamu bisa, bisakah kamu membiarkanku menaikimu? Marvin masih sedikit malu ketika mengatakan ini. Dia merasa bahwa permintaan ini agak berlebihan. Apa dia terlalu banyak membaca novel saat berlatih di gubuk Agamotto? Ksatria naga dalam novel fantasi barat yang paling dia dambakan. Meski dia tidak tahu apakah naga beraja terlihat seperti naga barat atau naga timur. Tapi apapun itu, selama dia bisa merasakan menunggang naga, pengalaman menyakitkan sebelumnya masih sepadan. Melihat sorot mata ayah leluhur, badai tetua agung tercengang. Permintaan ayah leluhur, terlalu besar. Mi, melihat dia yang sebenarnya. Apa bagusnya tubuhnya yang layu? Yang lebih menakutkan adalah dia mau menungganginya. Dia pasti tahu, posisi tubuh ini adalah favorit para talenta muda. Dia, apa dia bisa melakukannya? Ayah leluhur, aku mengerti. Badai tetua agung mengatupkan giginya dan menarik nafas dalam-dalam G. Tangannya sedikit gemetar dan dia akan melepaskan jubahnya. Untuk, untuk, untuk klannya. Hah, tetua agung, kenapa melepas pakaian? Apa itu berarti kamu harus melepas pakaianmu setiap kali berganti kembali ke tubuhmu? Tanya Marvin ragu. Ini terlalu merepotkan. Apalagi ini juga agak panas di mata. Ah, tetua agung tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa detik, dia sepertinya mengerti sesuatu dan berkata dengan tidak percaya, Ayah leluhur, kamu bilang ingin melihat penampilan asliku, maksudmu tubuh asli? Ya, kalau tidak, menurutmu apa artinya? Tanya Marvin bingung. Begitu Marvin mengatakannya, dia diteriakkan dengan keras oleh raungan naga yang menarik semua perhatiannya. Itu adalah raungan penuh rasa malu, mati dan menusuk hati, suaranya bergema di seluruh area terlarang kolam naga. Segera setelah itu, tubuh klan monster yang besar muncul di depan Marvin. Bab 540 Eno, ibu sudah membuat keputusan. Raungan tetua agung naga beraja pun membuat semua orang di kolam naga tercengang. Tetua pedra, ketua klan dan Vernon berhenti bicara dan menoleh ke sumber suara. Orang-orang naga beraja lainnya yang meninggalkan kolam naga juga melihat dengan curiga. Hah, itu seperti suara tetua agung. Ada apa dengan tetua agung? Itu bukan serangan musuh, juga bukan terobosan, sepertinya memalukan. Banyak orang yang memeriksa dengan ilmu kesadaran mereka dan cuma melihat tubuh tetua agung dan penyelamat di sebelahnya. Tubuhnya berubah, ini adalah hal yang sangat umum di klan naga beraja dan tidak ada yang aneh dengan itu. Ilmu kesadaran mudah ditemukan oleh orang-orang yang memiliki pelatihan yang lebih tinggi. Tidak masalah kalau dibiarkan saja, tapi kalau ilmu kesadaran terus mendeteksinya, itu akan menjadi perilaku yang sangat tidak sopan. Setelah beberapa kali melirik, semua orang menarik ilmu kesadaran dengan kebingungan dan berhenti memperhatikan keadaan tetua agung. Hal yang sama berlaku untuk Vernon. Bukan karena dia merasa nyaman dengan klan naga beraja. Sebaliknya, dia meninggalkan jejak Agamotto di tubuh ayahnya. Begitu sesuatu terjadi padanya, dia bisa segera membangkitkan lelaki tua itu ke dunia kecil dengan kekuatan rikol Agamotto. Kalau kekuatan ayahnya tidak melebihi dia, maka ini adalah penyelamat hidup terbaik. Vernon juga berpikir untuk meninggalkan tanda yang sama di tubuh Morrigan, namun dia terus gagal. Mungkin karena fisik Morrigan berbeda. Di sisi lain, Marvin terpana oleh monster raksasa setinggi hampir 100 meter di depannya. Tubuh utama naga beraja bukanlah penampakan naga barat, melainkan lebih dekat dengan naga timur. Seluruh tubuhnya berbentuk huruf S, terlihat kuat dan bertenaga, dengan badai dan kilat yang terus-menerus melintas. Selain sisik, tanduk naganya bercabang, berbentuk seperti tanduk. Cakarnya seperti elang dan percikan cahaya dingin yang tajam. Jenggot panjang dan ramping menjuntai dan menonjol, momentumnya berangsur-angsur meningkat, menunjukkan postur yang megah. Tetua agung beraja menatap ayah leluhur di bawah dengan sepasang mata yang sangat besar. Dia mau mati. Kalau ada lubang di tanah sekarang, dia pasti akan langsung masuk dan menunggu 100 tahun sebelum keluar. Malu, sangat memalukan. Dia salah paham. Hampir, hampir saja ayah leluhur melihat lelucon besar itu. Dia berharap ayah leluhur tidak menyadarinya. Tolonglah. Wow, tetua agung, apa ini klan naga beraja yang sebenarnya sangat kuat dan mendominasi. Marvin memuji dengan lantang. Dia sama sekali tidak memperhatikan kejadian barusan. Ayah leluhur terlalu baik. Tetua agung berkata merendah. Tetua agung, bolehkah aku menunggangimu? Teriak Marvin. Di depan monster besar ini, dia seperti semut kecil, sangat tidak berarti. Eh, iya, tentu saja. Tetua agung beraja cepat tanggap. Kemudian, dia membungkuk dan meletakkan kepalanya yang besar di depan ayah leluhur. Hanya saja matanya sama sekali tidak berani memandang ayah leluhur. Entah kenapa, setelah mendengar kata menunggangi, dia masih tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Marvin tidak terlalu memikirkannya. Dengan lompatan ringan, dia mendarat di kepala tetua agung beraja. Setelah melewati bencana petir avatar sempurna, tubuhnya menjadi sangat ramping dan kuat, tanpa bekas lemak berlebih. Dia bisa dianggap punya tubuh yang sempurna. Pakaian hitam yang dia kenakan selama pelatihan tidak ternoda debu dan sudut pakaiannya berkibar tertiup angin. Marvin memegang tanduk naga besar itu, matanya berbinar karena kegembiraan. Dia membiarkan badai dan kilat melewatinya. Dibandingkan dengan buntur dan kilat bencana petir avatar sempurna, kekuatan petir yang mengelilingi tetua agung cuma seperti gigitan nyamuk. Keduanya tidak sama. Inikah rasanya naik naga? Keren. Sekali. Tetua agung, bisakah kamu tunjukkan klan naga beraja? Marvin bertanya pada tetua agung di bawahnya. Dengan senang hati, ini kehormatan untukku, tetua agung beraja dengan sigap menerimanya. Terlepas dari kejadian memalukan barusan, mana mungkin dia bisa menolak permintaan sekecil itu. Tetua agung berusaha sekuat tenaga untuk membawa ayah leluhur berkeliling klan naga beraja. Setelah berputar-putar, dia akhirnya menghilangkan rasa malu sebelumnya. Jadi begini. Oh, punya tunggangan naga beraja keren juga, desah Marvin. Naga beraja itu kuat, cepat dan sakti. Kalau mengajak seekor lalu kembali ke bumi dan berkeliling di langit, cek cek cek, itu adalah akan sangat keren. Mendengar itu, tetua agung memutar matanya dan mendapat ide. Ayah leluhur, kebetulan ada naga beraja yang keras kepala di keluarga ku yang akan dipenjara selama 100 tahun dalam 2 hari ke depan. Kenapa kamu tidak membawanya saja bersamamu? Dia bisa mengajakmu jalan-jalan, menjalankan tugas dan seterusnya. Bisa sekalian dia menebus kesalahan dan menjadi berguna. Kata tetua agung dengan cepat. Meski dia tidak tahu apa maksud ayah leluhur, sepertinya dia mengagumi klan naga beraja. Benarkah, kalau begitu aku tidak akan segan-segan. Setelah 100 tahun, aku akan mengembalikan naga beraja itu, kata Marvin gembira. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau ayah leluhur mau, dia bisa menemanimu selamanya. Kata tetua agung beraja. Kemudian, dia mengeluarkan teknik rahasia dan mengerang pelan ke arah langit. Tidak lama, sosok tinggi dengan cepat datang di depan mereka berdua. Hormat tetua agung, hormat ayah leluhur. Seekor naga memberi hormat kepada mereka berdua. Anggota klan naga beraja biasa tidak tahu identitas Marvin. Dan orang klan naga beraja yang ada di hadapannya langsung memanggil identitas ayah leluhur. Jelas dia bukan orang biasa. Ayah leluhur, si kecil ini bernama Algar. Dia sekarang berada di tingkat alam avatar sempurna puncak dan tidak banyak alam avatar sempurna yang bisa melawannya. Kebetulan dia juga sangat akrab dengan tuan leluhur. Kalau si kecil ini tidak patuh, kamu bisa mengajarinya apapun yang kamu inginkan, jadilah sekejam yang kamu inginkan. Tetua agung beraja memperkenalkan Marvin, lalu menoleh ke arah Algar. Coraknya langsung tenggelam, bisa dikatakan kedua kutub telah berubah. Algar, setelah hari ini, kamu akan berada di sisi ayah leluhur. Dengarkan kata-kata ayah leluhur, mengerti. Algar tercengang saat mendengar ini. Namun segera, kegembiraan memenuhi wajahnya. Baik, tetua agung, terima kasih tetua agung karena telah menanggapinya dengan sangat serius. Algar tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira di dalam hatinya. Suasana hati yang buruk karena berpikir dia akan dipenjara selama seratus tahun tersapu dalam sekejap. Ini kesempatan besar. Bisa mengikuti ayah leluhur dan tuan leluhur, ini mungkin perlakuan yang bahkan tidak terbayang oleh klan lain. Di sisi lain, Eira datang ke Vernon bersama Morrigan dengan kepala tertunduk. Setelah kedua perempuan itu mengobrol begitu lama, mereka langsung membawa kabar baik yang besar untuk Vernon. Eno, mari kita diskusikan dan berbicara dengan ayah Morrigan dalam dua hari. Mari kita pilih hari yang baik untuk kedua keluarga kita dan mari selesaikan masalah ini, kata ibu Vernon dengan nada yang tidak bisa ditolak. Hah! Mata Vernon membelalak, sedikit bingung. Ah apa, tidak perlu membahas masalah ini. Ibu sudah memastikan bahwa gadis ini adalah menantu ibu. Hari ini sebelum pagi, kamu bawa gadis itu kembali dulu dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Mungkin kamu bisa menyusul gadis itu. Kebahagiaan ganda, Morrigan menatap Vernon. Hah! Ah! Mata Vernon membelalak, bersambung ke bab 541. Terima kasih.